Itulah ayat yang harus Anda tulis pada sebuah kertas. Kemudian bagaimana tata caranya supaya kita mendapatkan ijabah dari Allah SWT dengan tata cara yang betul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serta menjawab tentang bagaimana caranya dari sebuah pertanyaan tersebut. Ada yang bertanya kepada saya bahwasannya apakah betul ketika kita menulis surah sod ayat 54 kemudian kita simpan di tempat kita menyimpan uang maka uang kita tidak akan pernah habis selama satu tahun. Maka untuk menjawab pertanyaan itu bagi Anda yang mungkin baru bergabung silakan di klik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik saya lanjutkan di dalam menjawab sebuah pertanyaan apakah betul ketika kita menulis surah sod ayat 54 bahwa uang kita tidak akan pernah habis selama satu tahun. Maka saya jawab pertanyaan tersebut itu adalah hal yang betul jika Anda menulis surah sod ayat 54 kemudian Anda tulis pada sebuah kertas kemudian Anda simpan pada tempat penyimpanan uang tersebut. Yang menjadi permasalahan bagaimana cara menulis dan bagaimana cara tata cara supaya kita mendapatkan ijabah dari Allah SWT. Nah pada kesempatan ini insya Allah saya akan menerangkan hal tersebut insya Allah saya akan menjelaskan tentang hal tersebut supaya tidak hanya kita menulis saja akan tetapi kita mendapatkan ijabah dari Allah SWT. dikarenakan tidak sedikit orang yang telah mengamalkan atau menulis surah sod ini akan tetapi ternyata uangnya masih tetap saja habis. Akan tetapi ketika saya membuat video ini insya Allah saya akan menjelaskan kepada semua rekan-rekan para pemirsa supaya juga tidak hanya menulis akan tetapi mendapatkan ijabah dari Allah SWT dan juga uangnya tidak habis-habis selama satu tahun. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Baik sebelumnya saya ingin menerangkan dulu bahwasannya amalan ketika kita menulis surah sod ayat 50 ini bahwasannya amalan tersebut telah diijazahkan oleh Habib Salim Ash-Shatiri ya ini dari Hadromaut Yaman dan oleh Habib Salim ini sudah diijazahkan juga kepada para habaib dan juga diijazahkan kepada para ulama-ulama yang ada di Indonesia sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah SWT amalan tersebut bisa sampai ke hadapan anda saat ini yaitu melalui channel Majmu'atul Hikam. Sebelum saya menyampaikan tata cara menulis ayat tersebut saya ingin menampilkan dulu sebuah ayat yang harus anda tulis ayatnya adalah sebagian berikut A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Itulah ayat yang harus anda tulis pada sebuah kertas kemudian bagaimana tata caranya supaya kita mendapatkan ijabah dari Allah SWT dengan tata cara yang betul maka tata caranya yang pertama adalah anda siapkan sebuah kertas polos seperti ini tidak boleh ada kertas yang bergaris kemudian anda siapkan alat tulisnya bukan sebuah pulpen kalau pulpen ini ada mata besinya disini ini tidak boleh kita pakai yang anda harus pakai adalah sebuah spidol yang tidak berelemen besi seperti ini warnanya bebas boleh merah, boleh hitam, boleh biru, boleh hijau, boleh apa saja yang penting tidak berelemen besi kemudian setelah itu anda harus memiliki wudhu sudah anda siapkan alat tulisnya kertas yang polos kemudian alat tulisnya seperti ini tidak boleh berelemen besi kemudian anda silahkan ambil air wudhu dikarenakan menulis ayat tersebut harus dalam keadaan suci tidak boleh berhadas kecil apalagi hadas besar anda harus dalam keadaan suci setelah itu silahkan anda sebelum menulis anda bertawasul dulu kepada yang pertama Rasulullah SAW kemudian anda bertawasul kepada ini yang ketiga kemudian setelah itu silahkan anda bertawasul juga kepada anda bacakan fatihah kepada masing-masing satu kali saja ini setelah anda membacakan tawasul tersebut sambil menghadap Qiblat maka silahkan anda menulis ayat tersebut Bismillahirrohmanirrohim dan tata cara menulisnya yang pertama anda menghadap Qiblat kemudian anda harus tertutup aurat tidak boleh dalam keadaan telanjang dan juga anda tidak boleh sambil berbicara artinya ketika anda menulis tidak boleh sambil ngobrol tidak boleh sambil ngemil ataupun anda tidak boleh sambil menyanyi melakukan sebuah nyanyian tidak boleh anda harus fokus menulis ayat tersebut berapa kali harus anda tulis anda tulis sebanyak sembilan kali pada kertas tersebut jadi anda tulis kemudian tulis lagi sampai sembilan kali kemudian setelah anda tulis sembilan kali ayat tersebut silahkan anda lipat tulisan tersebut dan simpan di tempat anda menyimpan uang entah itu di lemari ataupun di sebuah dompet ataupun di sebuah berangkas tempat anda menyimpan uang dan yang menjadi sebuah catatan ayat tersebut tulisan tersebut tidak boleh anda ambil dari tempat tersebut selama satu tahun nah ini jangan dilihatin jangan dibongkar pasang jangan anda simpan saja selama satu tahun di tempat tersebut maka insya Allah uang anda selama satu tahun tidak akan habis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tetap cara selanjutnya adalah anda tidak boleh menulis ayat tersebut pada malam-malam sembarangan tidak akan tetapi anda harus menulis pada malam-malam mustajab seperti kapan? seperti halnya malam mustajab itu adalah seperti malam nisfu syaban malam nisfu syaban pada tahun ini insya Allah akan jatuh pada tanggal 24 malam 25 ya jadi hari Sabtunya 24 hari Minggunya adalah tanggal 25 jadi akan jatuh pada malam 25 Februari 2024 jadi bagi anda yang mungkin ingin mengamalkan amalan ini amalkan dan manfaatkan malam nisfu syaban ini untuk mendapatkan uang supaya tidak habis-habis selama satu tahun nah ini selama satu tahun tersebut setelah anda menulis selama satu tahun setelah anda menulis malam nisfu syaban tersebut anda tidak boleh mengambil tulisan tersebut dari tempat anda menyimpan uang jadi anda silakan boleh anda ganti tahun berikutnya yaitu malam nisfu syaban lagi nah baru boleh anda ganti kemudian anda ambil ganti lagi dengan yang baru tidak hanya malam nisfu syaban saja akan tetapi pada malam satu rojab silakan anda amalkan berarti selama satu tahun nanti anda akan mengganti lagi tulisan tersebut pada malam satu rojab nah jadi silakan anda tulis pada malam-malam yang memang diakini mendapatkan kemustajaban dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kapan waktu yang tepat pukul berapa waktu yang tepat untuk menulis ayat tersebut maka waktu yang tepat ketika anda akan mengamalkan amalan ini adalah setelah anda membaca surah yasin tiga kali ketika malam nisfu syaban itu kan biasa kita membaca surah yasin tiga kali setelah malam nisfu syaban pada malam nisfu syaban kemudian setelah itu kita berdoa kemudian kita sholat isya pulang kita sholat isya silakan anda tulis silakan anda bertawasul kepada yang sudah saya sampaikan tadi kemudian anda tulis jadi secara kesimpulan supaya anda tidak pusing supaya anda tidak ribet saya tarik kesimpulan yang pertama silakan pada malam nisfu syaban yang akan datang silakan anda baca dulu surah yasin tiga kali setelah itu anda sholat isya kemudian setelah sholat isya silakan anda bertawasul pertama kepada Rasulullah SAW kemudian yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadir SAW kemudian yang ketiga kepada Habib Salim As-Syatiri kemudian yang keempat kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani setelah itu anda bacakan masing-masing satu kali fatiha setelah itu baru silakan anda tulis ayat 54 pada surah sod yang ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim inna hada larizquna ma lahu minnafad sebanyak sembilan kali dengan tata cara yang pertama anda harus memiliki wudhu kemudian anda menghadap qiblat kemudian anda bertawasul baru anda menulis ayat tersebut nah mudah-mudahan video kali ini bisa anda amalkan pada malam nisfu syaban ini mungkin apabila anda mungkin terlewat pada malam nisfu syaban aduh saya ini terlewat tidak bisa menulis pada malam nisfu syaban atau mungkin anda baru membuka video ini silakan anda amalkan amalan ini pada malam idul fitri karena malam idul fitri pun juga diyakini sebuah malam yang mustajab untuk mendapatkan ijabah dari Allah SWT mungkin pada malam idul fitri anda juga sudah lewat juga silakan anda cari malam-malam yang sekiranya diyakini untuk mendapatkan ijabah dari Allah SWT seperti malam laylatul qadar atau mungkin di malam-malam sepuluh hari di bulan Ramadan atau mungkin seperti malam 27 rojab atau malam satu muharum nah ini bisa anda amalkan tidak hanya pada malam nisfu syaban saja mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita mendapatkan ijabah dari Allah SWT amin ya Allah ya Rabbul Alamin tidak lupa saya doakan mudah-mudahan seluruh para pemirsa setiap channel majumatul hikam diberkahkan oleh Allah SWT dan setiap amalan-amalan yang kita semua panjatkan kepada Allah SWT segera mendapatkan ijabah dari Allah SWT amin ya Allah ya Rabbul Alamin saya juban sekian wa billahi taufiq wa l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh